hai oke halo bro wwe bro wb channel kembali menyapamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama presiden kembang goyang saya pemenangnya ramas wwewe oke pokoknya kita akan gelidah rumah bro nah kita ini lagi jalan-jalan ke kota wanasobo nah ini kebetulan saya pas lewat disini ada pemandangan yang sangat cantik bro nih dapat satu rumah rumah warga yang begitu cantik nah kita akan gelidah bro nah pokoknya simak terus keseruan mas wwewe dalam kontennya rumahmu semangat lu rumahmu semangat lu oke kita akan usah asik bro nah ini halamannya sangat luas ada burungnya juga ada tandurannya ada tanaman hiasnya kira-kira apa saja yang di depan yuk kita langsung saja jalan yuk bro kita mau mulai dari yang sini dulu bro ini nah oke bro kita jalan ke sini di sini ada banyak banget Adam Hawa ini sepertinya bro ini begitu mumbuk nah ini ini rumahnya sangat tertata rapi sangat sejuk asri nah terus banyak suara-suara burung karena yang punya rumah ini sedang kontes burung oke teman-teman ini nah ini ini tertata rapi banget teman-teman nah ini kata kita lihat ini nah ini nah ini ini yang menggunakan apa semen nah ini tidak menggunakan rak tapi ini taman yang dibuat dua sab teman-teman ini dua sab nah ini sangat cantik sekali asri sekali kalau kita lihat ini teman-teman nah ini dipenuhi dengan tanaman Adam Hawa setahu saya itu Adam Hawa nah ini ya nih ini sangat mumbuk banget ini teman-teman nih glu nekra percaya ini dia nih nih wah sangat seger ini rumpunannya sudah banyak banget oke nih kemudian ini ada apa ini ya nggak tahu ini apa ini bahan bonsa apa gimana saya kurang begitu paham oke teman-teman nih ini ada dua dua larik ya dua sab ya nih 12 ya isinya itu kemudian kalau yang di atas ini ada keladinya teman-teman nah ada keladi dan singonium ini ada singoniumnya nih singoniumnya sangat subur juga ini satu jenis singonium oke oke terus yang di depan itu ada ada nah nih keladi juga nih red spider kemudian ini ada ini termasuk apa sirih mungkin teman-teman ya ini sudah merambat naik oke oke ini terus di depan pintu nah ini teman-teman kita simak yang sana sangat cantik sekali ini di depan pintu ini ini apa ya efisya ya efisya teman-teman nih efisya ini menggunakan pot warna putih nah ini sangat indah elok nih yang warnanya dominan hijau pink terus ini juga ini ini di sini kayak tadi bro oke terus ini yang di samping ini ini bunga-bunganya ini bunga-bungaan saya kira bunga temenan ini ini memang rumahnya sangat indah sekali teman-teman ini oke ya eh ternyata bunga-bungaan ini ini kalau orang lewat pikirannya ini tanaman sungguhan ternyata bunga-bungaan ya terus yang di samping rumah ini juga ada ini di samping pintu kok sampai rumah ini teman-teman ini ini sama juga ini bunga bunga-bungaan tanaman palsu ya tanaman palsu ini ini daunnya hijau bunganya putih ini menggunakan pot rotan teman-teman nah ini pot rotan sama halnya dengan ini tadi potnya rotan sama dengan yang samping tadi teman-teman ya itu juga yang itu tadi juga bisa dicek nah ini nih sekilas pemandangan nih yang seperti ini teman-teman oke terus ini di sampingnya ini tadi bunga palsu ini tadi wah tapi pas banget ini mansanya di depan rumah ini nah ini ada divan ini ada divan banyak sekali ada divan nah ini sangat elok nian nah ini cantik sekali ini divannya dalam satu rumput ada berapa plant nah ini banyak banget nah ini ini terawat sekali sama yang punya rumah nah ini sangat aduh hai nah ini ini daun baru ya teman-teman ini dan baru seger oh ini masih ada tunas yang baru ini calonnya akan muncul oke jadi divan pun kalau tertata rapi juga indah sekali ini dalam satu rumput dalam satu pot ini ada beberapa ini nih ada satu dua tiga empat empat ini ada empat banyak sekali oke ini yang paling tinggi yang ini mungkin teman-teman di rumah juga punya nah bisa dimanfaatkan untuk tanaman hias mempercantik di halaman rumah kita nah ini teman-teman oke terus yang di depan itu itu Mas Aib apa Mas Aib kalate ya Mas Aib oke coba tunjukkan Mas Aib kalateya ini mana Mas Aib oke kita ditemani sama youtuber Cili kita nah Mas Aib kalateya ditunjuk Mas mana Mas ah iya ini ada kalateya nih terus ada ini apa Mas Aib ini Sansi ya Mas Sansi vera kemudian di atasnya ada sepatu film nih oh terus ini ada nah ini saya kurang kamu begitu paham ini apa tapi ini menggunakan rak yang sangat cantik modalnya vertikal nah naik ini berliku-liku nah ini tunjuknya Mas raknya mana Mas ada berapa Mas nah itu bisa menopang sembilan oke Mas Aib kamu tugasnya nunjuk-nunjuk oke nah terus ini dibawah ya udah kalate ya Mas ya oke Mas itu ya kalateya nih Mas nah oke ini cantik sekali hmm kalateya sangat subur rimbun terawat teman-teman nah ini dengan dominan pot warna putih nah terus ini apa Mas Aib lidah ya lidah buaya ini teman-teman ini lidah buaya lho lidah buaya saja ini wah ini usianya sudah lama ini terbukti sudah bersap-sap nah cara menengarai usia ini biasanya pakai ini misalnya berapa ini kurang lebih ini depannya ada apa ya sepatu film far ya masa sepatu film far nah itu oke ii wih dan Ayu tenang bro oke terus ini juga ada Oh udah sekulengnya juga Mas Aib hmm ini masuknya Jemani Mungkin ya Jemani ini teman-teman ini daun yang masih muda yang lain udah bolong-bolong itu ulat paling hebro nah samping itu Mas Aib samping Mas Aib itu sama kalau Jemani itu budidayanya dari ini ini nanti ada biasanya ada bijinya dan biji itu bisa ditanam disebar benihnya oke ini juga nah ini tanamannya juga bagus sekali nah oke ada beberapa ini apa ya Mas masuknya apa ini kurang begitu paham ID nya teman-teman bisa dibantu oke bisa dibantu terus ini ini divan nah ini ini daun yang sudah agak tua ini tadinya dipotong ini tidak aneh even ekor ayam mungkin nah terus sampingnya ada keladi tisu kelasnya apa ini tisu Oh ya keladi tisu teman-teman kelas di tisu Oke ada begonia ini begonia black velvet ini ini adalah begonia salah satu begonia yang bisa luar dalam ini bisa indoor bisa outdoor nah tahan panas dingin tahan hujan tahan banting sudah oke nah ini yang paling mengkilau ini ada sepatu filmnya masa nih sepatu filmnya sangat mumbiuk nah teman-teman oke oke teman-teman nah ini tadi sekilas yang ini kemudian kita akan coba masuk ke situ nih ini ada ruang tamunya ini ruang untuk rehat nah nih kita berada di teras jadi ini adalah di teras ya teman-teman mas ya Nah terus di sini ini juga nih nah ini apa namanya bro nah eh pokoknya tak soteng ruang ini bagus sekali eh sangat terawat rimbun mumbiuk nah ini wujud sini bro eh media tanamnya ini ada tanah kemudian ada skam bakarnya juga ini daunnya seperti ini terus kali yang ini adalah bunga bunga tiruan bunga palsu ada anggrek ada apa Oke jadi aman dia nggak akan pernah hilang bunga paling teman-teman makin lama warnanya semakin pudar terus yang bawah ini yang bawah ini ada divan ada divan ada divan teman-teman ada divan nah ini divannya kurang tahu id-nya divan apa nih 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 tapi juga cantik apa ini teras nah ini adalah adat kursi untuk tempat duduk-duduk nah ini yakni bisa dilihatkan teman-teman ini tadi tadi ketika ada tamu dipersilakan duduk di sini bisa melihat-lihat yang di sana Bro oke terus yang di tengah yang ini dulu teman-teman ini juga masih ada divan-nya Oh ini sepatu film variegata Oh ya sepatu film variegata wah anak-anak maha pak sepatu film variegata ini rumpun belum diusali dalam satu pot ini ada beberapa oke terus sampingnya ada masih divan ya masa divan apa ini ini Oh iya beras tumpah ini gugung malang apel lah kayak anak-anak apa-apa cepet itu cek nomor nah masa itu sana nah iya biar yang sana sana depan nasi lipstick Nek Nek ini apa ini Ayo Snow Snow White Snow White ini Bro nah masa itu mas masa iban eh eh jadi teman-teman segera apa duduk masai dipegang ini ya teman-teman ini adalah Snow White Snow White nya sangat cantik potnya warna apa ini Snow White warnanya sangat bagus nah potnya putih teman-teman potnya putih nih balutan pot putih selara sekali kembar nah ini itu Snow White nya oke nih ini termasuknya jenis aglonema aglonema ya teman-teman nih aglonema nih nah ya oke terus yang di ujung ini ini termasuk bawang-bawangan apa ya ma nah yang mau ngara nih bawang cendong-cendongan ini nih bagus banget terus atasnya ini nah ini menggunakan apa ya Gucci nah oke apa-apa terus di atasnya ada begonia selada nih mana Oh ya itu begonia selada teman-teman ini begonia selada Oke terima kasih teman-teman sudah menemani ini kita sudah usah asik komplit banget ini ada begonia selada ada aglonema Snow White dan lain sebagainya oke oke ini ini sangat menginspirasi sekali rumahnya tertata rapi bersih bunganya sangat cantik nah ini ya kan ini ini berada di teras rumah tempatnya ini untuk menghias ini menghias gua nih teras yang ada kursi tamunya yang di tengah ini di tengah ini ini adalah sepatu film eh teman-teman sip ya eh nah bagaimana ini sangat menginspirasi ya sangat menginspirasi sekali oke nih bisa dicek sendiri teman-teman bisa disimak yang belum puas bisa ditonton berulang kali berulang kali berulang kali nah di atas itu ada burung itu burung apa ya yang atas itu kayaknya ada cucak dan lain sebagainya nih ya cantik sekali oke seperti itu Oh iya teman-teman eh masih ada yang belum masih ada yang kurang ini di depan saya ini nah ini Oke ini ada ekor naga nah ini nih nih eh masuknya apa ya bro ekor naga ini tolong nah ini sangat aduh hai oke kemudian ini masih dibawahnya ada sepatu film lagi terus ini ada pureng pureng ini purengnya terus ini ada ini masuknya apa pilo ya tapi kurang paham ini pilo apa oke terus ini ada sanci vera sanci vera oke oke teman-teman terima kasih sudah menemani keceriaan minggu pagi kita ya oke bersama presiden kembang goyang oke youtuber kondiang Iwanosobo seputar Tanduran eh pokoknya ww bro WP channel orang kembang orang kondiang salam satu hobi ya no way orang kembang-orang kondiang kakinan kembang wali mwadiang gitu oke begitu saya tak pamit undur diri terima kasih sudah menemani Mas WP dalamnya seaset Tanduran eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh